Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dih R.T. Idawati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah guru di Kabupaten Aceh, Tamiang atas sumbangsi mereka dalam menuntun siswa belajar selama masa pandemi COVID-19, Rabu 21 Oktober 2020. Penyerahan penghargaan dilakukan dia bersama Bupati Aceh, Tamiang, Mursil, serta Ketua TPPKK Aceh, Tamiang, Rita Sintia. Kegiatan dipusatkan di kantor Bupati Aceh, Tamiang. Para guru yang mendapat penghargaan ini terdiri dari guru SMA, SMP, dan SD, serta sejumlah kepala sekolah. Masing-masing guru pada kesempatan itu juga menerima hadiah uang sebagai tanda kepedulian pemerintah terhadap sumbangsi guru dalam penerapan aplikasi Tamiang Pande, sebuah aplikasi khusus untuk siswa belajar daring. Selanjutnya adalah para guru yang berinovasi dalam mendidik siswa di masa pandemik. Guru kreatif yang membuat konten untuk diunggah ke YouTube serta guru yang melakukan pengajaran home visit, yaitu mendatangi rumah-rumah siswa. Dia mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh, Tamiang, yang tetap mengutamakan pendidikan di tengah masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Mursil berharap kedatangan Wakil Ketua TPPKK Aceh ke kabupaten tersebut dapat meningkatkan motivasi tenaga pendidik untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Usai menyerahkan penghargaan kepada kalangan pendidik, dia pada kesempatan itu juga menyalurkan bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat kurang mampu di kawasan itu. Penyerahan bantuan sosial dilakukan dia bersama anggota DPRA, Nora Idah Nita, serta turut disaksikan Bupati Aceh Tamiang Mursil. Terima kasih telah menonton!